Mari kita buat Anthony Gordon dan juga Zaire Emery menyesal karena lebih memilih Arsenal dibanding Birmingham City. Mimpi kita di Liga Champions memang udah usai, tapi peluang kita untuk mempertahankan juara Liga Inggris masih terbuka lebar. Justru pertandingan ini adalah peluang kita untuk menjatuhkan sang gajah yang berada di atas pohon. Sebuah hal yang tentunya bisa banget buat kita lakuin, karena di pertemuan pertama di Liga aja mereka berhasil kita kalahkan dengan skor 2-1. By the way, sebelum pertandingan, center back kita Dion Sanderson pun mengirimkan email kepada Thomas Shelby untuk meminta dipasang pada pertandingan kali ini. Dan dikarenakan memang pertandingan ini hanya berjarak 3 hari aja dari pertandingan sebelumnya melawan Leverkusen, Thomas Shelby pun memang harus melakukan rotasi terhadap beberapa pemainnya. Alhasil, Dion Sanderson pun dipasang bersama dengan para pemain pelapis lainnya, seperti Longello, Williams, Ilaix Moriba, dan juga Dominic Solanke. Di sisi lain, Arsenal menurunkan skuad terbaik yang mereka miliki, termasuk 2 mantan pemain Birmingham City, yakni Anthony Gordon dan juga Zaire Emery. Dari alasan menit bermain, keputusan pindahnya Anthony Gordon dan juga Zaire Emery terlihat cukup tepat nih guys, dimana mereka masih terpilih sebagai pemain utama. Tapi dari sisi kekuatan tim, apakah keputusan Zaire Emery dan juga Anthony Gordon tepat dengan meninggalkan Birmingham? Untuk mengetahui jawabannya, mending kita langsung masuk aja ke pertandingannya. Dimana di awal pertandingan, Birmingham langsung mengambil inisiatif serangan melalui striker kita Dominic Solanke, namun sayangnya serangan kita masih dapat digagalkan oleh keeper dari Arsenal, Unai Simon. Sang tuan rumah Arsenal pun langsung bereaksi. Bermula dari penetrasi yang dilakukan oleh sayap kanan mereka buka Yusaka, Arsenal hampir aja mencetak gol pertama mereka, andai aja fullback kanan lapis kedua kita Josh Williams gak melakukan tackle krusial. Skor pun tetap lah berubah kosong-kosong. Tapi ternyata gak cuma Josh Williams aja yang mampu melakukan pertahanan dengan solid. Centerback Arsenal dan Soe juga sempat mencuri perhatian setelah dirinya mampu menggagalkan upaya serangan yang dilakukan oleh Marcus Rashford. Sementara itu, pertarungan di lini tengah pun masih terus berlangsung dengan seru. Kali ini, giliran gelandang bertahan kita Sofian Amrabat yang mencuri perhatian ketika dirinya sedang satu lawan satu melawan buka Yusaka. Dimana gak nanggung buka Yusaka sampai dibuat masuk ke kolong Amrabat. Usai berduel, kesempatan kedua Birmingham pun kembali datang melalui sayap kanan kita Kojimiyoshi. Namun sayangnya, lagi-lagi serangan kita mampu digagalkan oleh Naisimon. Namun untungnya, usaha serangan terus-menerus yang dilakukan oleh para pemain Birmingham akhirnya membuahkan hasil di menit ke-39. Dimana ternyata Sofian Amrabat gak hanya mampu membuat buka Yusaka masuk ke kolongnya, namun juga mampu mencetak gol pertama pada pertandingan kali ini. Kedudukan pun berubah menjadi 1-0 bagi Birmingham City. Menariknya, gol dari Amrabat barusan ternyata berfungsi untuk membuka keran gol Birmingham pada pertandingan kali ini. Karena beberapa detik sebelum babak pertama berakhir, tepatnya di injury time, sayap kiri kita Marcus Rashford berhasil menggandakan keunggulan Birmingham sekaligus menutup babak pertama dengan skor 2-0 bagi Birmingham. Kenapa harus menunggu jam 7 malam kalau bisa nonton sekarang? Kenapa harus penasaran siapa pemain yang harus dibeli kalau bisa nentuin sendiri? Mau komentarmu selalu saya balas? Atau mau namamu ada di video saya setiap harinya? Ya, semua hal tersebut dan keuntungan lainnya bisa kamu dapatkan dengan menjadi member channel ini. Caranya gampang banget. Tinggal klik tombol join terus pilih level membership yang kamu mau. Nah, harganya mulai dari 4.900 rupiah aja. Jadi, tunggu apa lagi? Join sekarang! Sayangnya, memasuki babak kedua, sang tuan rumah Arsenal langsung bereaksi. Tepatnya melalui sayap kanan mereka buka Yosaka, Arsenal pada akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Tanpa buang waktu, Saka pun langsung mengambil bola dari dalam gawang Kai Berry. Gak sampai situ aja, serangan Arsenal pun masih terus berlanjut. Bahkan kali ini dilakukan oleh mantan pemain Birmingham, Anthony Gordon. Untungnya, tendangan Gordon masih dapat digagalkan oleh Kai Berry. Sementara itu, untuk dapat mencuri gol kembali, pergantian pemain pun dilakukan oleh Thomas Shelby. Dimana Koji Mioshi dan juga Dele Ali ditarik keluar, digantikan oleh David Cash dan juga Job Bellingham. Sayangnya, justru sang tuan rumah Arsenal lah yang kembali mendapatkan peluang. Dimana peluang lagi-lagi didapatkan oleh sayap kanan andalan mereka buka Yosaka. Untungnya, lagi dan lagi, gawang Birmingham berhasil diamankan oleh Kai Berry. Pergantian pemain pun langsung dilakukan oleh kedua pelatih. Dimana Thomas Shelby menarik tiga pemain, sementara Arteta menarik Zaire Emery keluar lapangan. Sayangnya, pada akhirnya semua pergantian tersebut gak memberikan dampak apa-apa. Karena gak ada lagi gol yang tercipta pada pertandingan kali ini. Pertandingan pun pada akhirnya berakhir dengan skor 1-2 bagi kemenangan Birmingham. Waduh, baik bermain di kandang maupun bermain tandang. Ternyata Birmingham berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor yang sama. Dan ternyata ada atau tidak adanya Anthony Gordon dan juga Zaire Emery baik di skuad Arsenal maupun Birmingham ternyata gak mempengaruhi hasil pertandingan. Jadi gimana nih? Padahal nyesel gak ninggalin Birmingham. By the way, Amrabat pada akhirnya menjadi pemain Birmingham dengan rating tertinggi pada pertandingan kali ini disusul oleh Ilaikis Moriba dan juga Kai Berry. Kemenangan ini juga tentunya membuat Birmingham sukses menurunkan gajah yang berada di pohon setelah menang agregat dari poin yang sama. Tapi jangan lupa, kita masih punya satu pertandingan lebih banyak dari Arsenal. Kemenangan ini juga semakin memperpanjang rekor tak terkalahkan Birmingham City di bawah Thomas Shelby menjadi 14 pertandingan pada musim ini. Kalian mau request pemain untuk karet mode ini? Caranya gampang banget. Tinggal subscribe aja channel Youtube gue dan juga follow Instagram gue. Kemudian tinggal tulis nantapun gue. Nah, akhirnya nolik bagi kalian selesai dengan teman-teman. Nantinya, kalau request-an kalian sesuai dengan kebutuhan tim dan juga budget tim, pasti akan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.